KPU memperbaharui data sirekap untuk hasil Pilpres 2024 di luar negeri. Hasilnya, Paslon 02 Prabowo Gibran unggul dari Paslon 03 Ganjar Mahfud dan Paslon 01 Anies Mohaimin. Hingga selasa 20 Februari pukul 11 WIB, Prabowo Gibran telah meraih 196.663 suara di luar negeri atau 55,78 persen. Sementara Ganjar Mahfud meraih 73.191 suara atau 20,76 persen dan Anies Mohaimin meraih 82.718 suara atau 23,46 persen. Data pemilu di luar negeri sudah masuk 55,35 persen atau 1.702 dari 3.075 TPS. Sedangkan PPLN di luar negeri ada 138. Berikut sebaran wilayah keunggulan Prabowo Gibran. Abuja, Nigeria, Alger, Al-Jazeera, Antananarivo, Madagaskar, Astana, Kazakhstan, Athena, Yunani, Bagdad, Irak, Baku, Azerbaijan, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Bangkok, Thailand, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, Beirut, Lebanon, Biograd, Serbia, Bratislava, Swawakia, Buccarest, Rumania, Budapest, Rumania, Budapest, Hongaria, Dakar, Senegal, Dar es Salaam, Tanzania, Darwin, Australia, Davao City, Filipina, Dakar, Bangladesh, Dubai, Uni Emirat Arab, Guangzhou, Tiongkok, Harare, Zimbabwe, Kiev, Ukrania, Kuwait City, Kuwait, Lima, Peru, Lisbon, Portugal, Manama, Bahrain, Manila, Filipina, Maputo, Mozambique, Moskow, Rusia, Mumbai, India, Muscat, Oman, New Delhi, India, Noumea, Perancis, Osaka, Jepang, Panama City, Panama, Paramaribo, Suriname, Penang, Malaysia, Penumpen, Kamboja, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, Seoul, Korea Selatan, Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Singapura, Sufa, Fiji, Tashkent, Uzbekistan, Fanimo, Papua Nugini, Vientani, Laos, Warsawa, Polandia, Windhoek, Namibia, dan Yangon, Myanmar. Berikut sebaran wilayah keunggulan Ganjar Mahfud. Berikut sebaran wilayah keunggulan Ganjarah. Austria dan Zagreb, Kroasia. Berikut sebaran wilayah keunggulan Anies Mohaimin. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Aman, Jordania, Ankara, Turki, Doha, Qatar, Istanbul, Turki, Jeddah, Arab Saudi, Cairo, Mesir, Karachi, Pakistan, Hartom, Sudan, London, Inggris, Nairobi, Kenya, Pretoria, Afrika Selatan, Sanaa, Yemen, Tripoli, Libya, dan Tunis, Tunisia.